Ya, menyusu hengkangnya dua perusahaan elektronik asal Jepang dari Indonesia yang membuat 2.500 pekerjanya jadi pengangguran, kini kalangan buru semakin khawatir. Pasalnya, muncul rencana akan digantikan tenaga manusia oleh robot di perusahaan-perusahaan padat karya. Bahkan diprediksi tenaga robot yang telah didatangkan dari China ini dapat memangkas tenaga kerja manusia hingga 80%. Halo, gimana Bear? Lo dimana Man? Kita lagi ada masalah nih, bisa dateng ke kantor gue gak? Sekarang ya? Oke oke oke. Iya, jangan lupa kabarin Kelvin ya? Iya, nanti gue kabarin Kelvin. Oke, thank you Man. Oke, otw ya. Terima kasih untuk kakak hari ini, cukup sekian. Terima kasih. Halo, iya Man? Gimana? Karen banget. Tidak sesuai ke kami? Iya! Kebonusin di sini tidak sesuai? Iya! Pasal depan adalah kita? Iya! Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Halo Man? Iya. Ini aku lagi ada TV. Iya. Tunggu bentar ya? Oke. Jadi, jadi, kita hari ini, mengenai industri 4.0. Apa aja sih fenomena di filmkan oleh industri 4.0 ini? Jadi, fenomena ini telah menghasilkan dampak bagi masyarakat kecil, khususnya kaum buruh nih. Nah, bagi kaum buruh itu sendiri, banyak sekali kaum buruh yang terpeharga dikarenakan tanah tua mereka tergantikan oleh peningkatan yang sanggih. Terima kasih telah menonton. Ya, kalau perusahaan kita populisasi, kenapa enggak pakai roba? Kita merasa mereka juga, gue dipotong mereka juga, karena saya puisi gitu. Hmm, tapi aku lebih mikirin perusahaan sih daripada karyawan. Ya, sebenarnya itu bagus juga gitu. Kira-kira lagi jari-jari, itu enggak? Yalah, kita pikirin rasa. Baik, sila. Baik, sila. Kita lagi udah masalah. Kita harus nyelesaikan secepat mungkin. Aku sih bakal ngeluarin apa aja buat nyelesaikan masalah ini sampe selesai. Kalian selesai, gue. Pasti. Al-eman ここ. Terima kasih.